Isu impor pakaian bekas belakangan menjadi sorotan. Presiden Jokowi pun mengecam bisnis pakaian bekas atau thrift shop. Impor pakaian bekas berdampak pada gempuran terhadap produk lokal, diantaranya menghantam industri dan produk tekstil dalam negeri. Kami bahas bersama ada Hanu Harimba Rahman, selaku deputi bidang usaha kecil dan menengah kementerian kooperasi dan UKM, serta ada juga Redma Gita Wiraswasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Langsung saja saya sapa, selamat malam Mas Hanung dan juga Mas Redma, apa kabar? Selamat malam, Mas Hanung. Selamat malam, Mas Redma. Baik, saya ke Mas Hanung Terdidaulis yang mewakili pemerintah. Pelarangan impor pakaian bekas ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan, sudah dilakukan sejak 2022 yang lalu. Tapi kenapa masih ada saja dan juga terkesan bebas dijual di pasaran? Apakah pengawasan dan juga penindakan yang dilakukan pemerintah ini belum maksimal? Mas Hanung? Mas Hanung bisa mengingatkan suara saya? Tidak, saya dengar. Oke, Mas Hanung, bagaimana tanggapan Mas Hanung? Ternyata di pasaran sendiri ini masih beredar banyak sekali dengan pakaian-pakaian bekas impor. Ini sebenarnya tindakan dari pemerintah sendiri apakah sudah maksimal atau belum? Tentunya perlu ditingkatkan kembali seperti yang diminta oleh Presiden. Jadi kita lakukan dari beberapa sudut. Pertama, sebelum barang itu masuk, tentunya biar juga ini perlu lagi meningkatkan lebih kencar lagi mengenai upaya penindakan pada wilayah-wilayah khususnya Timur Sumatera, Batam, dan Kepulauan Rio yang sering digunakan sebagai jalur tikus untuk penyelundupan barang-barang bekas ini. Yang kedua, kita tingkatkan lagi. Sebenarnya sudah ada Satgas untuk penindakan ini. Mungkin Satgas ini akan segera lebih intensif lagi melakukan penindakan di lapangan ya. terutama di wilayah di luar Kepabianak. Apakah ini artinya bahwa Satgas ini memang sudah berjalan juga ya? Sudah berjalan tapi mungkin belum efektif ya. Ini yang perlu kita tingkatkan adalah intensitas dan efektif. Apa kendalanya sehingga patut untuk ditingkatkan lagi ini, Mas Hanung? Jadi banyak. Pertama memang wilayah kita yang begitu luas gitu ya. Kedua adalah masyarakat yang masih banyak yang meminati produk-produk ini gitu ya. Nah ini yang perlu kita juga mengedukasi masyarakat. Dan selain itu juga banyak yang tidak sadar bahwa ini ada sanksi hukumnya loh yang cukup berat ya. Itu yang perlu kita ingatkan dan apa namanya perlu kita tegakkan kembali. Oke. Sanksi hukumnya seperti apa, Mas Hanung? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun. Maksimal 5 tahun, dendas 5 miliar gitu ya. Dendas sampai 5 miliar ya? Cukup berat sebenarnya ini ya. Oke. Jadi ini mohon ini menjadi perhatian gitu ya. Kita bersama gitu. Dan kami berharap sih, mana-mana ini diutamakan penindakannya kepada supplier besarnya gitu ya. Oke. Berbicara soal peminatnya yang ternyata masih ada nih, Mas Hanung. Apakah sudah ada pertemuan dengan para pedagang yang ada di pasar-pasar yang memang khusus menjual barang-barang pakaian bekas impor ini? Apakah sudah ada obrolan-obrolan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka? Saat ini mungkin tim dari tim Satgas itu sudah melakukan gitu ya. Karena ini tadi saya sampaikan ada Satgas khusus gitu ya. Yang tadi dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan juga Baris Krim. Saya rasa saya yang utamanya nanti akan melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku penjual retail. Saya ke Mas Retma. Mas Retma, ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruh pakaian bekas impor bagi pasar industri tekstil di Indonesia khususnya? Ini sangat-sangat besar ya. Terutama ini kan FUS-nya dengan produk-produk IKM, produk-produk MKM. Karena memang dari struktur industri tekstil itu, untuk pasar dalam negeri, 80% itu diproduksi oleh teman-teman IKM dan lain-lain pahit. Jadi masalah teman-teman IKM dan lain-lain pahit juga kan membeli bahan baku kainnya kan dari dalam negeri. Nah, beli bahan baku benang, beli baku kain, kain beli kiri benang, beli baku kiri benang, beli bahan baku kiri serat. Artinya secara rantai nilai sampai industri petrochemicalnya ini terpengaruh. Jadi memang kalau dilihat sarannya sih, kami memperkirakan untuk pakaian kotak ini ada sampai sekitar 150 ribu ton ya. Atau sekitar 750 ribu bal, ini apa, pakaian bal-balan kan masuk dalam pakaian bal-balannya. Itu masuk setiap tahunnya sekitar segitu. Nah, sebetulnya ini kan isunya sudah lama ya, sejak 2015 bahkan sudah ada. Bahkan peraturannya dari 2012 juga sudah ada, setelah perusahaan ini. Dan terus dipertahankan, akhir kemarin permedang 40 tahun 2022 yang berkait dengan larangan dan ada sanksi hukum pidana maupun sanksi hukum denda di situ. Tapi ini kan karena terjadi pembiaran ya selama bertahun-tahun, pembiaran-pembiaran yang akhirnya sedikit, sedikit, lama-lama, makin lama, makin banyak, dan akhirnya menjadi tren. Nah, ini yang menjadi masalah. Sudah menjadi tren gaya hidup anak-anak muda, kelas menengah, bahkan kelas menengah pun sudah mulai. Kalau dulu awal-awal hanya masalah kelas bawah yang beli karena harganya murah. Kalau sekarang karena masjid gitu ya, barang-barang yang datang pun brembit, akhirnya masalah kelas menengah terutama anak-anak muda menjadi tren dan menjadi gaya hidup. Nah, ini yang makin repot karena pembiaran-pembiaran ini terjadi, maka kondisinya menjadi parah seperti sekarang. Tapi apa betul Mas Redma bahwa tahun 2022 yang lalu itu banyak PHK begitu akibat adanya baju impor bekas dari luar negeri ini? Iya, jadi salah satu aspek kenapa terjadi PHK, memang PHK terjadi. Tapi ini bukan satu-satunya gitu ya. Memang awalnya karena pasar ekspornya menurut. Tapi pasar ekspor itu hanya faktor yang menurut saya tidak dominan. Yang paling besar dominannya adalah pasar dalam negeri yang diserebu oleh barang-barang ilegal. Termasuk barang-barang bekas, ini kan maksudnya tidak secara ilegal juga. Jadi barang bekas baik kain-kain yang ilegal, pakaian-pakaian ilegal termasuk yang pakaian-pakaian bekas. Dan yang masuk sudah pasti ilegal karena kan ada larangan. Nah, tadi Mas Hanung sempat mengungkapkan nih Mas Redma bahwa sudah dibentuk satgas. Dan juga tentunya karena jangkauan yang cukup luas, ternyata memang itu salah satu yang membuat kendala kenapa kasus soal baju impor bekas ini masih terus terjadi. Nah, tanggapan Mas Redma sendiri dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah bagaimana? Iya, ini sebetulnya kita sudah bawa masalah ini cukup lama ya dari tahun kemarin. Bahkan terakhir kemarin di Menfok pun sekitar dua minggu yang lalu kita bicara hal ini. Tapi kan memang belum ada tindakan yang clear dari pemerintah. Sebetulnya ini kita isu sudah sangat lama dan kita sudah memberikan masukan-masukan. Masukan yang pertama itu terkait dengan memang importasinya dilarang. Ada bayi hukumnya. Tapi kan peredarannya itu tidak ada peraturannya. Tidak ada pelarangan itu peredarannya. Tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini Kemendags itu punya tools yang namanya labelisasi Bahasa Indonesia. Kalau pakaian bekas kan tidak ada labelnya. Sudah pasti itu melanggar hukum. Jadi di wilayah peredaran pun itu sebetulnya sudah bisa ditegakkan. Masalah S&D juga kan pakaian bekas kan tidak ada S&D-nya. Itu pun bisa ditegakkan. Terus juga masalah pajak. Kalau kita melihat penjualan pakaian bekas di Senin, di Pasar Baru. Itu kan tidak ada PPN-nya. Harusnya dari dulu petugas pajak sudah menggerpek. Kalau mau. Artinya banyak tools yang bisa dipakai asal pemerintah mau bekerja sesuai fungsinya. Saya tidak bisa bicara bekerja ekstra. Tapi bekerja sebagaimana fungsinya. Kalau fungsinya jalan, di Kemendagang ada Direkturat Jenderal Tertik Niaga. Itu kan harusnya sudah bisa jalan. Kalau misalkan mereka tidak punya aparat, kan bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ataupun dengan PEMDA. Ini sekarang kayak di Senin. Kita tahu pakaian Senin itu kan kejualannya impor pakaian bekas semua. Tapi kok tetap dikasih izin sama PEMDA. Nah ini kan juga aneh gitu ya. Kenapa PEMDA memfasilitasi pendagang-pendagang yang jelas-jelas memperjualbelikan barang-barang ilegal. Begitu juga dengan pajak. Oh, tidak pernah masuk ke sana sih. Saya kira kalau pemerintah menjalankan dengan fungsinya, ya saya kira harusnya ini tidak terjadi. Oke. Saya kembali ke Mas Hanung. Mas Hanung, Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang banyak celah tentunya yang harus dilihat dan juga ditindak begitu terkait dengan di mana barang-barang bekas impor ini bisa masuk ke Indonesia. Dan tentunya juga berbicara soal itu, banyak juga ini warganet yang mengaitkannya dengan biaya cukai yang belakangan juga jadi sorotan. Bahkan di tahun 2020 lalu ini dirjen biaya cukai diperiksa ke jagung terkait impor pakaian bekas. Apakah bisa dipastikan bahwa yang melalui gerbang resmi seperti pelabuhan dan bandara ini sudah tidak ada lagi? Atau juga seperti jalur-jalur tikus itu sudah tidak ada lagi? Mungkin saja kongkali kong dan lain sebagainya. Apakah juga pemerintah ini tidak hanya biaya cukai saja yang dilibatkan ataukah ada yang lain dilibatkan? Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menindak ini. Karena semuanya ini sudah terlihat jelas kok. Jalurnya juga kalau ditelusuri itu tidak terlalu sulit ya untuk mencari siapa importernya dan sebagainya. Tinggal saya pikir ini menegakkan hukumnya tadi yang sebenarnya sanksinya yang sudah digariskan oleh undang-undang kita itu 5 tahun maksimal dan denda 5 miliar gitu ya. Saya rasa kalau penegakan hukum itu konsisten dan ada efek cerah gitu ya. Efek cerah dilakukan maka orang-orang tidak akan melakukan kembali. Ini contoh kemarin pada waktu ada penindakan-penindakan yang dilakukan pada saat pembatasan kemarin terhadap produk-produk yang diedarkan lewat e-commerce dan sebagainya. Itu membuat efek cerah yang meskipun memang tidak tepat dilakukan ya. Jadi saya rasa kalau ada penegakan hukum yang cukup keras seperti yang digariskan pada undang-undang efek cerah itu akan mengurangi penyelundupan ini saya pikir. Yang kedua kami juga sudah dalam kesempatan ini kami sampaikan kami juga sudah berkomunikasi dengan e-commerce dan besok kami akan adakan rapat untuk meminta mereka men-take down semua penjualan yang melalui e-commerce, penjualan produk-produk tadi, thrifting import. Ini kami minta untuk di-take down dari e-commerce gitu ya dan besok kami akan secara resmi akan kita lakukan pertemuan dengan semua asosiasi. Oke, saya ke Mas Ritma lagi. Mas Ritma dengan adanya peraturan yang tentunya pelarangan terkait dengan impor pakaian bekas ini, apakah sudah ada perubahan yang dirasakan oleh UMKM di tanah air dan lain sebagainya terkait dengan hal tersebut? Ya ini kan belum, kalau menurut saya ini kan belum efektif ya berjalan. Jadi saat ini belum efektif berjalan. Saya kira memang perlu diselilakan gitu ya untuk berjalan. Baik yang penertiban yang di online maupun yang di offline. Jadi seperti Pak Marsanung, Pak, sampaikan itu memang kita menemukan di offline, di online itu sangat-sangat banyak. Tapi saya kira sih kalau hanya di take down, Pak, ini jadi mubazir. Maksudnya mubazir karena akan nanti akan datang lagi, datang lagi gitu. Kalau sebetulnya begitu di, karena kan si siapa, pelaku online ini kan punya nama tokonya, punya nama orangnya gitu ya. Kalau itu didatangi atau dia langsung diamankan, terus diterusuri ke atasnya siapa nih. Dia dapat barang dari mana, ada distributornya mana. Distributor diterusi lagi, dapat importirnya siapa. Jadi saya kira karena ini importirnya sebetulnya tidak terlalu banyak. Kalau kita dihadapkan dengan para pedagang, itu akan sangat banyak kita berhadapan gitu ya. Dan tentu akan ada pertentangan juga di sana-sini gitu ya. Dihadapkan, padahal bisa ratusan ribu yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita bisa di tracing, kita akan hanya berhadapan dengan importir yang jumlahnya saya kira nggak sampai puluhan gitu ya. Hanya beberapa importir. Nah itu yang sebetulnya yang harus di amankan. Dan itu bisa dilakukan dengan cara tracing gitu. Oke, saya terakhir kembali lagi ke Mas Anung. Mas Anung, tanggapannya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Retma, bagaimana kalau misalnya dilakukan take down, ternyata nantinya akan datang lagi-datang lagi. Silakan Mas Anung. Ya, saya rasa saya siku, take down itu kan hanya salah satu upaya. Tapi yang penting seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita telusungi pelaku utamanya dan kita cerah dengan peraturan yang maksimal kalau perlu gitu ya. Jadi, saya rasa tidak, apa namanya, saya sependapat mungkin ya. Oke. Tentunya kita akan menunggu dan juga menantikan bagaimana nantinya pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini. Apakah akan terus saja kita melihat di sekitar kita tetap ada, apa namanya ya, aktivitas jual-beli dari pakai bekas ini atau langsung sudah hilang. Nanti kita akan lihat bersama ya. Terima kasih, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM. Ada Pak Hanung Harimba Rahman dan juga tadi juga ada Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Mas Retma Gita Wiraswasta. Nah, selamat malam, sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam. Terima kasih.